Halo, hari ini tanggal 19 hari ke-16 aku melakukan program bayi tapong Nah, di tanggal ini aku menuju ke Morula IFS Surabaya untuk melakukan OVU Yaitu OVU Pickup atau pangan telur biasanya orang-orang sebut ya Nah, doakan ya semoga semuanya bercara dengan baik dan lancar Dan juga telur-telur yang dihasilkan juga semuanya baik dan berkualitas Oke, nanti persiapan dan masuk ruangannya nanti akan saya video-in ya Sudah sampai di Morula Ini hari Minggu ya teman-teman Jadi masih sepi Seharusnya jam 8 Tapi saya sudah sampai jam sengah 8 lebih sedikit ini Jadi kita tunggu aja ya Sampai jam 8 nanti kita mulai persiapannya Dengan suster-susternya Nah, ini sekarang sudah mau persiapan Saya mau ganti baju dulu ya Untuk menuju ke ruang operasinya Nah, oke Nah, ini sudah berganti baju Dan juga harus pakai masker Dan juga penutup kepala seperti ini ya Nah, sudah siap untuk masuk ke ruang operasi Doakan ya teman-teman Semuanya berjalan dengan baik dan lancar Semuanya Aku habis kita terinfus Jadi masih tunggu di kamar ya Kita menunggu giliran untuk Oppo Semuanya dapat TV Jadi sambil menunggu Sambil bisa lihat TV Sambil bisa lihat Halo Ini sudah selesai Operasi Oppo Pickup-nya Dan aku baru siuman nih guys Nah Lumayan Dikasihkan roti Sparback Untuk batalin puasanya Oke, aku makan dulu ya Nanti aku lanjut lagi Oke Yeay Tiba-tiba ya sudah berada di kamar lagi Gitu Nah Katanya dokter sih Puji Tuhan Saya mendapatkan 19 telur ya Yang satunya kurang bagus Yang 18nya Bagus Ocide Jadi nanti 18 telur ini Yang nantinya akan Dipertemukan dengan sperma Dan hari berikutnya Dan hari pertama Ketiga dan kelima Nanti saya akan Ditelepon oleh Embryolid dari Morula IVF Surabaya Untuk mengetahui Perkembangan Dari 18 telurku tadi Ya doain ya Teman-teman Semoga Dapat banyak Embryo yang bagus-bagus Yang siap Untuk nantinya Ditanam Ke rahimku Oke nanti Untuk perkembangan Selanjutnya Mengenai Embryo-embryo Dari sel telurku Akan aku update Di video berikutnya Oke Tata Jadi Ini adalah Obat-obatan Yang harus Aku minum Pasca Opu Opu Pickup Yaitu Yang pertama Ini aku mendapatkan Suntikan Setrotite Ini aku dapat Dua kali ya Yang kemarin Setelah Opu Dan Hari ini Harus disuntik Satu kali Sehari Ini Kenapa Aku dapat Ini Karena Ini untuk Mencegah OHSS Kata susternya Karena kan Sel telur aku Banyak ya Dapatnya 18 Jadi Supaya Enggak OHSS Aku harus disuntik Ini Nah Kemudian Yang ini adalah Klaneksi Klaneksi Ini antibiotik Diminumnya Tiga kali Sehari Selama Lima Hari Dan Harus Habis Terus Yang ini Cabergolin Caberlin Tab 0,25 Miligram Ini fungsinya Untuk Menurunkan Dan Menormalkan Hormon Krolaktin Yang terlalu tinggi Di dalam Tubuhku Nah Yang ini Ini dikasihnya Cuma 10 ya 10 biji Untuk Dua kali Satu Jadi Untuk Lima Hari Nah Yang ini Tofedex Tofedex Ini untuk Anti nyeri Pasca Opo Jika Kalau Perutnya Nyeri Minum Ini Tapi Kalau Kata Susternya Disarankan Minum Satu hari Satu hari Aja Berarti Resetnya Tiga kali Satu Dan Kalau Tidak Nyeri Ya Enggak Usah Dihabisin Terus Yang ini Calnex Calnex Ini Untuk Anti Pendarahan Pasca Opo Nah Diminumnya Dosisnya Dua kali Satu Kata Susternya Diminumnya Cukup Sehari Aja Kalau Memang Enggak Ada Gangguan Atau Apa Yang Enggak Usah Dihabisin Yang Harus Dihabisin Adalah Yang Antibiotik Ini Dihabisin 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 Terima kasih.